Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah Kita masih bisa berjumpa lagi di channel Doa Jalma Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan Kepada jujungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya Semoga saudaraku semuanya Selalu diberikan kesehatan Diluaskan rezekinya Diampuni segala dosa-dosanya Dan dikabulkan segala hajat-hajatnya Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat beriman Yang dimuliakan oleh Allah SWT Setiap manusia akan mati Kapan, dimana, dan dalam kondisi Apa seseorang akan meninggal Hanya Allah SWT yang tahu Akhir kita mungkin sudah dekat Bisa jadi hari ini, esok, lusa Atau bahkan bisa lama lagi dari sekarang Semua itu adalah rahasia Allah SWT Yang telah tercatat dalam Lauhul Mahfuj Kematian tidak mengenal usia Ada yang meninggal dalam kandungan Masih muda, sudah dewasa Bahkan ada pula yang meninggal di usia tua Penyebab kematian juga bisa bermacam-macam Ada yang karena sakit, kecelakaan, atau kadang tiba-tiba Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang mengetahui Kematian seseorang Kecuali Allah SWT Namun ada pula hamba Allah SWT Yang dengan keimanan dan ketakwaannya Kepadanya bisa pekat terhadap Tanda-tanda kematian yang akan menimpanya Imam Al-Gajali adalah salah satu hamba Allah Yang mengetahui tanda-tanda kematian Sehingga bisa bersiap menghadapi Sakaratul Maut Atau kematian Inilah enam tanda-tanda sebelum datangnya kematian Menurut Imam Al-Gajali Yang pertama Tanda-tanda kematian 100 hari pertama Setelah waktu asar Seluruh tubuh dari ujung rambut Hingga ujung kaki Seolah bergetar hingga menggigil Bagi mereka yang menyadari tanda ini Tentu akan memanfaatkan waktu hidupnya Dengan sebaik mungkin Untuk mencari bekal Yang akan dibawa mati nanti Tanda yang kedua 40 hari sebelum kematian Tanda kedua ini menjelang Ajal menjemput Inilah jim terjadi setelah waktu asar Pada bagian pusat Akan terasa berdenyut Selain itu diriwayatkan pula Bahwa sebelum ajal menjemput Telinga terasa berdengung Secara terus menerus Tanda yang ketiga 7 hari sebelum kematian Bagi orang yang tengah sakit keras Selera makan akan meningkat Pada hari ketujuh menjelang kematian Biasanya ingin menikmati Makanan tertentu Sesuai keinginannya Yang keempat Tanda kematian Tiga hari sebelum kematian Lajim dirasakan adanya denyutan Pada tengah dahi Napsu makan menurun Atau bahkan tidak mau makan Mata akan terlihat memudar Sehingga tidak lagi bersinar Hidung berlahan turun Telinga terlihat layu Dan telapak kaki Sukar ditegakkan Yang kelima Sehari sebelum kematian Lajim terasa sebuah denyutan Pada bagian ubun-ubun Sesudah waktu asar Ini pertanda bahwa tidak akan menemui Waktu asar di keesokan harinya Yang keenam Tanda akhir di mana kematian telah datang Terasa dingin di bagian pusat Menjalar naik ke bagian halkum Jika demikian Harus nantiasa berjikir Dan mengucapkan kalimat sahadat Secara terus menerus Sampai malaikat maut Menghampiri dan menjemput Ruh untuk kembali kepada Allah Yang memilikinya Terlepas dari tanda-tanda itu Ada kalanya kematian datang mendadak Saat pagi hari Kita masih bertemu Namun ternyata siang harinya Sudah berpulang Tentu semua ini Sudah menjadi ketentuannya Kita tidak bisa menghindar Dari kematian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yang artinya Tiap-tiap umat Mempunyai batas waktu Maka apabila telah datang Waktunya Mereka tidak dapat Mengundurkannya Barang sesaat pun Dan tidak dapat pula Memajukannya Quran surat al-a'arab Ayat 34 Sahabat beriman Yang dirahmati Allah Semoga kita bisa Mempersiapkan Sebaik mungkin Sebelum kematian Mendatangi kita Saat berpulang Ke rahmatullah Semoga kita bisa Mendapatkan Predikat meninggal Yang husnul khatimah Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Amin Ya rabbal alamin Wallahu a'lam bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh